Halo selamat siang arek-arek semuanya saat ini saya berada di ruang tunggu keberangkatan terminal 3 domestik Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta di Tangerang belibet ya ngomongnya dari sini saya akan memulai perjalanan menuju ke Surabaya penerbangan hari ini saya akan menggunakan maskapai pelita air ini penerbangan kedua saya dengan pelita ya sekitar 6 bulan yang lalu saya juga terbang perdana dengan maskapai ini dari Yogyakarta ke Jakarta saya sudah melaksanakan web check-in 24 jam sebelum penerbangan jadi arek-arek itu bisa check-in melalui website itu mulai 24 jam sebelum keberangkatan atau bisa juga pada saat kedatangan di bandara ya kalau saya lebih milih untuk web check-in untuk menyelamatkan kursi dekat jendela selamat menikmati Terima kasih telah menonton 206 tujuan Surabaya akan dilayani melalui gate 14, jalan kaki 7 menit dari area pemeriksaan ya. Terima kasih telah menonton Jadi tidak perlu ke counter ya, tapi misalnya are-are perlu ke counter, misalnya punya bagasi yang banyak, tadi counter pelita air dilayani melalui pilar E, silahkan datang saja, kemudian melakukan pemeriksaan keamanan dan ya ini dia suasana ruang tunggu keberangkatan di sekitar gate 14, karena penerbangan hari ini akan dilayani melalui gate 14. Wah, tepat di depan mata banget ya, ada pesawat Lita Air datang dan ini baru tiba dari Denpasar dengan nomor penerbangan IP 103. Bau-baunya ini yang akan kita pakai untuk terbang menuju Surabaya. Pelita Air Service yang merupakan bagian dari Pertamina boleh dibilang pemain baru di sektor penerbangan komersil, meski sebenarnya sudah hadir dalam nama Pertamina Air Service sejak 1963. Setelah sebelumnya hanya melayani penerbangan sistem charter, Pelita Air yang sudah sukses di dua rute penerbangan berjadwal sebelumnya, kini membuka rute penerbangan ketiga yang melayani dua kota besar di Indonesia, yaitu untuk rute Jakarta-Surabaya dan sebaliknya. Buat arek-arek yang berencana terbang dengan Pelita Air dari dan menuju Surabaya atau Jakarta, buat mudik, liburan, atau sekedar mencoba rute baru ini, tiketnya tersedia dan dapat dipersen melalui aplikasi tiket.com. Buat yang butuh informasi penerbangan, termasuk pilihan maskapai, jadwal, dan harga tiketnya, semua bisa arek-arek dapatkan melalui aplikasi tiket.com. Udah gitu, tiket.com punya jaminan harga termurah. Untuk memasang tiket penerbangan, buka aplikasi tiket.com, cari menu pesawat, tentukan rute dan tanggal penerbangan, pilih maskapai dan jadwal terbang yang diinginkan, lalu selesaikan pembayaran. Gunakan kode promo RISANGFLIGHT dan dapatkan diskon sebesar 3% hingga 55.000 rupiah dengan minimum transaksi 1,2 juta rupiah, dan diskon 4% hingga 125.000 rupiah dengan minimum transaksi 2,5 juta rupiah. Jangan lupa, kodenya RISANGFLIGHT. Kode promo ini berlaku untuk semua rute dan maskapai domestik serta untuk semua metode pembayaran. Syarat dan ketentuan yang berlaku serta info lengkapnya bisa dibaca di kolom deskripsi. Yes, bisa rerek-rerek lihat, ini ada satu pesawat belita air yang terhubung dengan Garbarata di gate 14 ya. Nampaknya ini yang akan kita pakai untuk terbang menuju ke Surabaya. Senangnya terbang dari Terminal 3 itu kita dikasih view yang laluasa, sangat-sangat lega melihat keluar sana ya. Cuma terhalang kaca ini tok. Kita bisa melihat pergerakan pesawat dari berbagai maskapai. Itu kayak ada Batik Air, ada Belita Air, ada City Link, ada buntutnya Garuda kelihatan di situ. Banyak nih di sini pokoknya. Jadi benar ya, sudah diumumkan pesawat yang akan kita pakai untuk terbang ke Surabaya adalah pesawat belita air yang sudah terhubung dengan Garbarata di gate 14 ini. Ini adalah armada Airbus A320 seri 200 dengan kode registrasi PKPWD. Nah, pesawat yang sudah berusia hampir 10 tahun ini pertama kali terbang melayani maskapai Go Air, kemudian Go First, terus Aviation Capital Group ya, kalau nggak salah baca tadi. Dan yang terakhir dipakai oleh Pelita Air Service. Saatnya boarding, sudah ada panggilan boarding. Halo PKPWD. Baik-baik ya. Sudah selamat ya. Ya. Ini dia, Pelita Air Service. Saya sudah berada di dalam pesawat Airbus A320-200, maskapai Pelita Air Service. Maskapai anak usaha Pertamina. Dan ini adalah penerbangan full economy class. Dengan konfigurasi kursi 3-3. Warna kursinya dominan hitam gelap. Dan terpantau penumpangnya banyak. Tapi situasi kabin sejuk banget, enak banget. Dan terakhir terbang bersama Pelita Air Service, penerbangannya nyaman banget. Dan saya berharap penerbangan kali ini pun akan senyaman penerbangan waktu itu. Atau lebih nyaman mungkin. Bisa jadi ya. Ini lebih awal boarding timenya. Dan nggak sabar terbang bersama Pelita Air Service. So, di depan sini tidak ada arena hiburan, sumber hiburan. Hanya ada meja lipat. Kira-kira seperti ini. Terus di kantong kursi ada petunjuk keselamatan. Terus ada... Nih, Starlight. Nanti sumber hiburannya dari Starlight. Terus ada Air Signet Pack. Ruang kakinya masih cukup nyaman. Karena ini kelas ekonomi jadi wajar ya. Segini aja. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini di Tsubasa kira-kira ini yang kita dapat kalau kita terbang bersama beli TR selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Surabaya selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati pamit